yang namanya Amr Amr salah satu ciri insya yaitu Amr salah satu ciri insya namanya Amr maka pada tema ini akan dibahas secara tuntas oke apa saja pertama konsep konsep itu luar biasa apa sebab Amr yang kita tahu perintah tapi dalam Balakoh tidak semua perintah disebut Amr nah itulah hubungannya dengan keluar makna Amr dari yang sebenarnya yang kedua bentuk waktu belajar Nahu ada juga PL namanya PL Amr tapi kalau dalam Balakoh bentuk bentuk Amr bukan PL Amr doang itu maksudnya ya ada bentuknya Velmodore tidak Wilhelm Amr ada masker nanti ada isim PL Amr selain berikutnya apa saja tema besar pada Amr itu pertama konsep kedua bentuk ketiga keluarnya Amr dari tuntutan kenyataan Pak Jamal bisa dikasih saya hostnya baik biar saya kadang-kadang suka nulis sekarang ini masuk konsep makanya banyak masalah karena ada juga yang konsep Amr Amr menurut bahasa artinya perintah insyaallah kita sudah paham kalau ketemu PL Amr ikhra nah itu ada perintah itu maksudnya apalagi apalagi namanya perintah nah menurut terminologi balagah tolabul fi'li ala wajhil isti'la tolak menuntut meminta fi'li berbuat catatannya ala wajhil isti'la ala wajhil isti'la isti'la artinya oleh yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah ini catatan penting kalau itu perintah dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah boleh tuh disebut Amr ya disebut Amr tapi kalau yang sederajat jangan bilang Amr kalau yang sebaliknya dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi juga jangan disebut Amr itulah yang tadi saya sebutkan Amr adalah perintah tidak semua perintah disebut Amr nah itu konsepnya jadi catatan ala wajhil isti'la oleh karena itu dalam menganalisis nanti ketemu Amr ini Amr beneran apa bukan siapa yang ngomong ngomongnya kepada siapa itu catatan oke berikutnya nah ini penting diingat unsur penting Amr oleh yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah jika tidak maka tidak disebut Amr dengan demikian Amr adalah perintah namun tidak semua perintah disebut Amr itu yang tadi baru masuk bentuknya bentuk Amr ada 4 pertama feal Amr nah itu adalah bentuk Amr kedua feal mudore yang didahului lam Amr nanti dibahas satu-satu yang ketiga masdar na'ib anfe'lil amri dan yang keempat isim feal Amr itu bentuk Amr artinya istajib terima lah ya Allah kan harus dihayati itu itu Amr itu ya Amr iya oke bentuk Amr sekarang kita masuk berikutnya contoh ikrok Amr perintah bentuknya bentuk feal Amr dua ikrok lagi feal Amr yang ketiga fasda bima tukmar fasda artinya laksanakan ya bima tukmar sesuai yang kau diperintah jadi kalau ikrok itu SK menjadi Rasul eh menjadi Nabi kemudian Almuddasir SK menjadi Rasul nafas da'bima tukmar ini SK dakwah secara jahran kalau secara siran Almuddasir kom panjir itu masih pelan-pelan berani yang keempat Irji'i Amr oke bentuknya feal Amr semua oke insyaallah sederhana dan kemudian kalau masih ada belum paham boleh tanya yang kedua bentuk feal mudore didahul lamr li plus feal amr eh feal mudore li yaktubu jadinya li yaktubu li ditambah yukminun li yukminu jadi di ayat Baqarah 186 ini ada berapa amr dua pertama apa bentuknya feal mudore didahul li lam amr jadi kalau pakai kacamata balako ini udah bentuk amr kalau di nahum masih berantem kalau ini disebut feal amr bentuk amr ya ini mudore gimana amr sih gitu nah ada tinggian ilmunya ini feal abo feal sad ini amr untuk yang goib ya feal sad feal ketiga yang goib bukan menunjukkan amr bukan lam amr tetapi yaknya tapi kalau pakai lam amr itu selalu feal ketiga feal sad enggak 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 selalu oh bagus saya saya nulis nih ini yang jelas fealnya mudore itu oke saya coba ini saya nulis enggak apa-apa ini enggak apa-apa enggak apa-apa kali kali gue nulis-nulis nulis-nulis segala nih enggak apa-apa kan gurunya kan yang tinggi iya kan semuanya udah guru yak tubuh ditambah li li sama dengan li li yaktub li yaktub dan tandanya amar itu jazzam bukan yaktub saja semuanya ya jenis taktubu taktubu antar ditambah li sama dengan li taktum jadi tinggal file motornya ke naktubu naktubu ditambah li li naktub li naktub tuh gitu ya Pak Sahriel ya semua yuk kita makan li naktub li naktub iya ajakan itu berarti perintah ya Pak Seteh olangi hajatan ajakan juga jadi amr gitu Pak Seteh yuk gitu ya oh ajakan iya kan perintah itu iya iya amin ya Allah terus nih sekarang nih dia tuh contoh amrnya sumal yafdu tafasahum nih cerita haji tahalul membersihkan kotoran mereka amr perintah itu tahalul perintah wal yufu nuzurahum nazar itu perintah makanya hukumnya wajib nazar wal yat tawafu tawafu oke Allah pakainya li enggak tufu enggak enggak aufu enggak apa bagaimana dari segi bala itu lebih halus ya memerintah pakai feal mudore seolah enggak merintah ya wal yat tawafu wal yat tawafu bilbayti lantyap dua ya yuhal ladin amanu hei orang beriman izah tada yantuk kita ingin apabila pada hutang jalin musamba sampai waktu terbentuk nah ini feal amr fealnya dan bentuknya juga amr oke wal yat tawafu nah fealnya mudore bentuknya amr ya bentuk amr makanya babnya dalam menulis tuh diantara kalian ada seseorang biladil dengan adil nulis hutang jangan dikurang-kurangin nolnya gitu walayak bakati pun dan seorang penulis ketika diminta untuk catat tuntang gak boleh kan ayaktub gak mau nulis sebagaimana diajarkan oleh fal yaktub ditulis terus ada problem wal yumlil harus ada yang mendikte al-lazi alayhil hak ya ada orang udah sepuh hartanya banyak sekali ada yang minjem tetangga temen dekat aku dulu dicatat nanti lupa dia kalau lagi nyatat harus amanah jujur adil yang ditambah-tambahin nolnya atau dikurang-kurangin minjemnya sejuta ditulis 100 ribu karena kebetulan ini yang punya hartanya udah sepuh ya lupa jangan gitu al-lazi alayhil hak itu yang punya hak wal yattaki itu ini amr juga bentuknya mudah mudah nah kalau ini bukan lama amr lama apa nih nahiyah nahiyah jangan artinya kalau tadi amr hendak lah ya gak boleh dia curang sedikitpun selesai ada tanya ini berikutnya tuh amr lagi nih bentuk mudore liunfik ndak lah membelanjakan berinfak zusa'ah yang punya kelebihan min sebagian dari kelebihannya siapa yang rizkinya udah ditakdirkan fal yunfik mimma atahullah ndak lah dia memberikan nafkah sebagian dari apa yang Allah berikan itu fal yunfik ini liunfik sama lama amr ini karena ada fa jadi fal yunfik iya oke yang empat fal yad'u nadiyah ndak lah dia memanggil nadiyah gengnya punya geng yang berasumsi dia bisa gak mati bisa gak mati dipertahankan sama gengnya lah aku punya malekat zabaniya kata Allah silahkan panggil gengmu aku aduk sama malekatku malekat zabaniya gitu wal takum minkum ummatu yan una ilal khair dala ada diantara kalian sekelompok orang yang berdakwah ngajak kebaikan dakwah ini yak muru nabil ma'ruf amr ma'ruf nahi munkar itu mereka yang melakukan dakwah terus disana ada nahi amr ma'ruf nahi munkar nah itu mereka adalah orang-orang yang memperoleh keberuntungan itu contoh-contoh bentuk amr yang didahului kalau yang tadi wal takum karena ada lam amr itu jadi hendak lah gitu ya pasti kasih benar iya betul iya tadi amin itu amin apa amin asad syukur akhirnya anunnya barisnya itu baris nunnya iya syukur amin maksudnya na apa nun gak ada enggak enggak ada enggak ada enggak ada oh iya 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 benar iya ini udah lama-lama mesti ngurusin amin aja isi baris akhirnya enggak apa bagus amin ada tiga jangan salah ini yang pertama amin ini sukun ini bimakna istajib 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 terimalah ini dia yang bicarakan amr isim filam yang kedua amin tuh pak amin ini ini artinya jujur sadiq sadiqul wa'dil amin sadiq oke yang terus tiga ini ada sidah ini amin amin sebentar amin ini amin al-bayt al-haram yang memberikan rasa aman yang ada di bayt al-haram karena itu dan sebarangan lagi orang doa amin 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 terakhir semangat nasi hidup dah keluar amin karena nasi dah keluar itu biasanya di kebun jeruk kebun jeruk kebun jeruk pakai nampan dia selesai tahlil bentuk yang ketiga amer bentuk masdar naib fil amer julusan dulu pada pernah ketua kelas tidak iya maju ke depan dia kasih komando ke yaman itu pada berdiri gak iya berdiri kenapa kenapa di perintah 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 habis kiaman salaman ada salaman apa enggak iya salaman mau pulang memberi salam memberi salam memberi salam ini lain mantan kelas baru julusan duduk 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 iya habis itu bubaran pada pulang gak iya bubaran ini kan isim vel amr nah kayak begitu di Al-Quran ihsanan ihsanan iya nah julusan itu maf-ul mutlak maf-ul mutlak itu masdar maka disebut masdar ganti dari VL amr asalnya asluhu ijlisu julusan kelamaan kepanjangan maka ijlisunya dibuang jadi tinggal julusan aja dibuang julusan bukan cuma soal julusan kiaman semua kata kita kalau mau nyuruh orang gak usah pakai vel amr pakai masdar aja gitu kurang lebih ada orang lewat depan rumah pak ibu ibu nyuruh mampir pak nuzulan nuzulan gak mampir kata inzil inzil turun turun maksudnya mampir kalau lagi naik kuda mau mampir turun apa enggak turun naik mobil turun apa enggak turun peda turun apa enggak turun dulu benar masdar aklan itu perintah dari atasan ke bawahan itu terus ayo kita makan ayo makan malam ayo kita pulang itu ayo kita nyontek gimana ya maaf yuk terbut soalnya ya masdar naik takdirnya ustad dari masdar untuk sebaya ya pak enggak begitu cuma dirasakan lebih halus oh lebih halus soal nanti sebaya apa enggak sebaya kita lihat KTP-nya oke disana ada tanggal lahir itu ustad nih kalau yang tinggi sama yang rendah itu perintah ini tingkat masdar ini jadi tidak dia terpandang yang tinggi sama rendah bukan jadi soal keluar dari yang tinggi kepada yang rendah bukan dilihat bentuknya tapi dibentuk oleh siapa kepada siapa ihdinas ratal mustakim ihdi itu felamar felamar artinya perintah nah dari kita kepada Allah masa nyuruh karena itu dalam konteks doa banyak yang mengingatkan jangan ada kesan seolah-olah nyuruh keluar makanya yang paling bagus emang enggak pakai felamar sebut aja namanya itu udah spesialis kalau minta rizki ya rozak antar rozik ya roh antar kofur antar rahim antar halus ya iya semuanya ibu-ibu kok kelihatan bapak-bapaknya udah kurang sayang ngaduk sama Allah ya roh antar wadud kenapa? ingat mubalak iya iya Ustadz misalnya ya Allah ya rohman ya irham bisa gak itu Ustadz bisa bisa banget bukan berarti yang pakai masalah bukan berarti nyuruh ya maksudnya nyuruh gak itu Ustadz rahmatilah kami udah keluar karena dari kita kepada yang lebih tinggi udah keluar kalau yang konsep tadi itu yang asli itu hakiki kalau yang dari lebih tinggi kepada yang lebih rendah oleh karena itu tadi sebaya apa gak sebaya dilihat siapa kepada siapa ya gitu oke berikut dari sekarang contoh dalam Al-Quran nih bentuk masjah ingatlah ketika kami mengambil janji kepada badai Israel Israel kan di depan Allah janji iya eh besoknya bohong siri-siri Bani Israel lagi mau jadi presiden Bani Israel iya 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 sudah jadi ong 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 lah tabuduna illallah kalian tidak akan menyembah kecuali Allah itu isi janji apalagi wabil walida ini kepada kedua orang tua ihsana itu kata ihsan masdar iya mas baiklah terus wahid ini dua kali saya buang dulu berulang ini yang kedua yang kedua sembahlah Allah jangan kau sekutukan dengan apapun wabil walida ini ihsana lagi surat An-Nisa itu bakor kul ta'alow ta'alow ini amr kalau kita biasa ibu-ibu sama anak kalau jama'at ta'alow aku bacakan apa yang Tuhan kalian haramkan kepada kalian apa itu jangan mensukutukannya dengan apapun apalagi wabil walida ini ihsana dan kepada kedua orang tua ihsana berbuat baik lah itu ada perintah lah ustaz utlu apa atlu itu utlu apa atlu sih atlu atlu ya ini kutipan ya kalau utlu ma utlu ma ukhiyah ya utlu ada lagi kan ada lagi ya 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 itu bentuk nah sekarang ini yang terakhir bentuk amer nih ini bentuk amer amer bentuk isim VL amer baru nih diurai lebih mundur kalimat belajar nahu dulu belajar sorok dulu jurmiah dulu kalimat cuma tiga isim VL amer nah sekarang sama kalimat sama tiga jangan nanti empat kalimat isim VL huruf apa disini ada isim VL gitu oke oke tuh isim VL isim bukan VL bukan itu maksudnya isim VL dari segi bentuk isim dari segi makna VL gitu maksudnya kayak apa itu ada VL nya Madi isim VL Madi namanya ada mudore isim VL mudore ada Amr isim VL Amr jadi isim VL ada tiga kita disini posisinya di Amr di Amr isim VL Amr isim VL Amr tuh yang ini gak apa-apa sepintas saja ada isim VL Madi umpamanya hai hata hai hata hai hata hai hata hai hata ada 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 apa tuh hai hata hai hata ada kayaknya ada lima tu'adun itu artinya jauhkanlah apa gimana bukan jauhkan kalau jauhkan lama Amr oh jauh 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 aja oh jauh aja hai hata iya ada isim VL mudore bentuknya isim maknanya VL VL nya mudore namanya isim VL mudore nanti disini kalau gak salah ada contoh kalau di buku ada ini contoh bentar ya ini kurang jelas nah isim VL Amr oh ini isim VL Amr kita fokus VL Amr apa saja pertama Amin 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 artinya istajib terima ini memberikan informasi bahwa mulai Bismillah surat pateha itu doa doa itu buktinya Amin bukan ihdi nasiratul mustaqim aja gak kebayang Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Allah jawab apa jawaban Allah Bada'a abdi bismi walahu mas'al ambaku memulai pekerjaannya dengan menyebut namaku bangga dia maka dia berhak apa yang dia minta minta itu minta kita gak pada minta Alhamdulillah Rabbil Alamin hamidani abdi walahu mas'al hambaku memuji ku maka dia berhak apa yang dia minta kalau imam kalau imam baca kita makmum kita memahami itu Al-Rahmanirrahim majadani abdi walahu mas'al hambaku mengagungkanku maka dia berhak berhak apa yang dia minta itu udah pasti pasti di jabah nah kemudian belum terasa karena memang belum dipahami secara baik makanya setelah walad dolin kulu kata Nabi amin ustaz istajib mohon maaf kalau begitu baca Al-Fatihah ini jangan diwasol ya jadi satu ayat satu ayat supaya Allah langsung jawab-jawab gitu soal lain wasol sama enggak soal lain sama aja ya iya bukan berarti kalau yang wasol kita menyalahkan bukan tinggal dalam konteks praktek emang bagusnya begitu jangan diwasol iya tetap kita lagi dialog coba aja dialog gak usah sama Allah nyambung aja nyerocos dialog sama Pak Jamal lah itu kapan jawabnya kata Pak Jamal nyerocos aja itu tadi jawabannya tolong ditulis nanti di pdf mohon boleh nanti saya kirimin hadisnya ya ada itu kalian makasih oke isim vel amr yang kedua soh gimana uskut bocah lagi berisik aja soh ya walad diam jangan berisik paham mereka terus haya tuh haa kecil haya alas sholah gimana akbil perintah yang kedua haya akbil juga apa bedanya kalau haya itu alas sholah halus kalau haya itu ngajak berantem ngajak perang ayo 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 jadi dari aspek suara saja udah beda oke nah itu dia nah ini bentuk-bentuk amr yang tadi itu kita apa namanya sampai udah pada bentuk pertama vel amr kedua vel mudore didahului lam amr tiga masdar yang kelima isim vel amr lesai ada tanya boleh enggak juga boleh ustad jadi surat alfateha itu apa ya pak jadi apa kandungan doa juga ya pak seluruh doa ya pak oh bener iya pak ya iya bu alhamdulillah terus nukah amin iya iya jadi umpama pak iya rahmat iya arti apa tadi pak yang bapak bilang tuh hambaku memulai hambaku memulai pekerjaannya dengan menyebut namaku tuh kan itu kita menyebut namanya bismillah walaikum maka dia berhak apa yang dia minta minta dia minta kita nah bingung lagi giliran minta lagi sholat bismillah bingung apa enggak enggak ngerti pak bukan bingung mintanya ini kamu dengerti ini sekarang dalam hati itu boleh dalam hati misalnya minta emang siapa yang bilang di luar hati hati-hati ngomong ustad hati-hati waspada di dalam hati boleh saya enggak nyuruh di kulit paham emang lagi bicara yang bicara mau bisa hati bingung minta mau minta apa minta suami udah ada bukan itu maksud saya di tengah kebingungan yang emang diduga keras begitu jangan minta apa kalau jangan minta bersyukur bersyukur itu udah minta halus itu apalagi Allah jamin kalau bersyukur ditambah apa enggak tambah makanya Bapak-Bapak jangan bersyukur punya istri ditambahin nggak boleh mau bersyukur terus lah ditambahin ntar jadi bencana malah betaka mau diapain lebih dari 4 mau diapain orang udah kayak Pak UU Pak Zenudin mau diapain lo loyok loyok kecuali Pak Jamal boleh oke berikutnya nah ini kalau imam fit doa ini contoh si Allah ma'fir lil mu'minin wal mu'mina terus makmum amin tuh artinya istajib jadi doa terus amin aminnya jangan main-main betul kan selama ini jujur aja itu doa semuanya pernah main-main itu main-main apa sebab sebab doa itu artinya usaha doa doang usaha enggak itu namanya main-main subuh ya Allah beri aku ilmu habis itu baca buku ya Allah beri aku ilmu habis itu tidur coba bayangin apa kata Allah doanya aminnya kayak ada usaha ya Pak kata Allah ini orang apa-apa makan tadi minta ya terus tidur ya Allah beri aku kesehatan Nabi Subuh nah jalan pagi keluar keringat terus udah minum jamu telur setengah matang tambahin madu wah bener nih minta sehat gitu boleh bayangin habis doa minta sehat tidur tuh malaikat aja kesel banget ini orang apa-apa demikian makna doa oleh karena itu jangan marah kalau ada orang bilang doanya lebay minta masuk sorga bareng Nabi baik banget nah bareng bareng Ustaz Jamal aja susah bareng Pak Ustaz mintaan ya minta Firdaus Firdaus kan juga paling tinggi kalau gedung ada 100 lantai itu dia tingkat 100 nah kita mah di pinggiran gedung masih udah nikmat banget Alhamdulillah oleh karena itu lagi menukik bukan begitu doa tapi doa adalah usaha usaha Nabi marah banget ada orang lagi doa di masjid kata yang lagi mikul kayu bakar lebih bagus dari kamu usaha artinya kalal muazzin nomor 2 ada perintah akbil marilah terjemahnya marilah terjemahnya benar marilah gak apa-apa marilah tapi dari Allah itu kan hayal dari Allah akbil sambut sambut maksudnya sesama kita mari mahasiswa atau pelajar berkata kepada teman ayo kita ke perpustakaan ayakbil akbilu ya ini ya sambut si ayah nomor 4 kepada anaknya alaika bil ikhlas ini isim isim vel amar alaika bil ikhlas fil amal kalau kita artikan belum belajar isim vel amar atas engkau padahal maknanya lazim lazim artinya biasakan berbuat baik berbuat ikhlas ikhlas dalam beramal biasakan guru berkata kepada murid-muridnya dunakal amsilah bisa burah ay tak amal mana isim pelaman dunak nah ini kayaknya coba saya lihat ada gak disini berarti saya perlu tambahkan penjelasan disini ini isim vl amer ini disini isim vl amer simpel amer ada dua yang pertama kiasi kiasi dari semuanya denger gitu mana yang kiasi ini kiasi semuanya dengarnya dari sana begini ada amin ada soh ada haya ada kiasi namanya bukan bikinan yang kedua eh salah saya lagi maaf bukan kiasi simah 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 dengarnya dari sana yang ini kiasi kiasi analogi apa itu nih yang pertama jar jar ditambah majrur tambah majrur jar majrur alaika alaika yang ini zarof zarof tambah majrur majrur tambah majrur yaitu dunaka ini contohnya alaika ini alaika alaika kalau yang ini contohnya dunaka itu kan zorof tuh dunaka 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 gitu peta konsepnya isim vel amar ada yang simai ada yang kiasi yang simai yang tadi ada amin ada soh kalau kalau yang kiasi jar majrur sama zorof pazruf itulah dia nih pada contoh ini alaika bilikhlas fil amal alaika ini perintah kalau kata ulama balako perintah tapi kalau atah ahli fikih ini ada yang dibuang apa itu yajibu sama aja yajibu alaika tuh kan sama bab amar itu wajib ini boleh kita tulis kita lagi belajar alaika alaika bisabri wal ikhlas alaika bil ijtihad perintah itu sungguh-sungguh dunakal amsilah tak amal saya di depan kelas nulis saya bilang sama teman-teman sekelas itu dunakal amsilah perhatikan paham insyaAllah oke fasuhkan li ashabis sa'ir suhkan li ashabis sa'ir tuh ini masdar naib anfi'lil amri sama dengan apa namanya dengan ihsanan ini diterangkan dalam tafsir ay fabuk dan syadidan syukun artinya jauh banget surga didapat oleh ahli neraka sa'ir wahua masdar sahukuk bi makna bahudah ashab dalbu di jawaban kenaba'an fi'lil amri wal makna ishuku sahuk yasfuku ya ay ibti'idu ibti'adan syadidah yang contoh berikutnya ini famahilil kafirina amhil hum ruwaida tarik ruwaida isim fe'el bimana amhil amhil artinya perlahan perlahankan pelan-pelanin bayang maksudnya pelan-pelanin nabi dakwah bukan cuma gak diterima diingkari bukan cuma diingkari nabi dituduh bohong dituduh gila dan segala macam kesel apa gak kesel gak pengen dihajar aja lewat doa nabi apa kata Allah famahil biarin secara perlahan-lahan orang kafir yang kayak begitu biarin aku juga lagi nungguin ibarat layangan aku lagi ulur gitu nanti kalau udah tinggi amhil hum aku putusin turunkan azab ruwajda pelan-pelan gitu pokoknya ada orang lurhaka sekali dulu di presiden turki siapa turunkan atau turunkan kemal kemal mustafa antakruk mustafa turk azan diganti nama bahasa turki semua label-label itu kita juga udah mengarah ke sana gitu kurang lebih kurikulum ya pelajaran agama dan segala macam yang lima diperus-perus jadi tiga jadi satu itu muat persekarah sana kita udah kesel terus Allah datang mahil pamahhil al-kafirin amhil humru edha maka raja itu si kemal itu pelan-pelan makanya biarin biar ngerasain azab ya apa tidak akhirnya dia sendiri yang minta dibunuh seperti halnya dulu di raja-raja di zaman kaum soleh kaum ad dan seterusnya padahal namanya namanya bagus namanya bagus mustafa kamal iya makanya jangan ketipu menama iya namanya bagus kerjanya aduh ayam oke selesai itu fasufal li ashabi sa'ir sufan gimana jauh memakani sahiq bisa jauh bisa tinggi tinggi juga jauh oke kita teruskan ini habis wajah masa sih boleh ada tanya silahkan nanti sambil nyambung dunaka itu zorob apa selain mu bukan artinya secara dun itu zorob dun aja sama kamu pun nilai dunanya zorob zorob dun itu bisa tempat bisa makan bisa tempat bisa waktu tergantung tergantung apa namanya di dovatannya kemana kalau waktu dia menjadi zorob sama kalau didopatkan kepada tempat berarti zorob makan yang kayak begitu banyak ada contoh artinya maksudnya artinya apa kalau arti secara artinya gimana sa'ubah sa'ubah artinya arah 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 kalau di Al-Quran Shatro Shatro Masjidil Haram ke arah arah Masjidil Haram karena itu wajib menghadap Qiblat bukan harus kena Ka'bahnya bagi yang jauh yang penting arahnya kemarin sempat heboh Qiblat pada pindah di Masjid sejadahnya pindah mencong iya mencong kenapa tusan iyalah kagak usah gak usah gak usah kita kan jauh yang penting arah arahnya saya pernah mendengar katanya Kiaya Ahmad Dahlan waktu ke Sonok ke Mekah itu kakabah katanya posisinya dari Indonesia makanya harus nyerong dari Kiaya Ahmad Dahlan jadi bukan berarti salah juga yang nyerong iya tetapi pada saat yang sama yang kagak nyerong bukan berarti salah juga nah silahkan mau ambil mazhab yang mana gitu kurang lebih orang nyerong salah itu miring ustad panya dong ustad boleh kan kata ustad tadi saya berdoa ya Allah beri kami ilmu tapi dia tidur tapi itu kan doa kita minta langsung kalau kita doakan untuk anak itu ustad boleh boleh yang tinggi boleh kita punya doa anak jadi soleh masukin pesantren ke STM kurang lebih begitu bukan ngejelekin STM ya Allah jadikan dia ini penghapal Al-Quran masukin ke lembaga tahfiz kalau masukin ke sekolah olahraga apal juga apal nendang itu kan doa ustad itu kan doa untuk yang masih hidup yang udah meninggal ustad misalnya dia kan masuk minta ya Allah supaya orang tua kita gitu minta dia masukin ke sekolah boleh ya ustad boleh 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 ya boleh surat Al-Hashr ayatnya saya lupa 10 ayat 10 kalau nggak salah generasi muhajirin ansar udah pada mati terus generasi berikutnya selalu itu cerita Al-Quran selalu mendoakan kepada generasi yang udah pada duluan dipanggil apa doanya apa sekarang kita pakai yang dimintakan ampunan 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 iya iya sampai apalagi kalau baca hadis nabi ada judulnya begini itu di fokus sunnah al-akmal alati tanpa ulil mayit amalan-amalan yang berguna bagi mayit maksudnya amalan doa yaitu istighfar istighfar kemudian doa itu sendiri kemudian sodakoh sodakoh itu bermanfaat haji haji bermanfaat nggak buat orang yang udah mati makanya ada namanya haji badal badal iya iya ya Ustaz makasih Ustaz boleh Duna kan tadi artinya kan jauh arah jauh tapi kemudian setelah pakai tadi istim file jadi dunaka itu jadi perhatikan jauh juga itu artinya artinya apa ya jangan udah sampai udah ilang kan udah jadi file itu bisa jadi gitu gimana diapal iya nanti nanti saya jawab sekalian ini ya bayna itu kalau ditambah ini kan zorob pemanya final maghribi wal isya antara maghrib sama isya maka jadi zorob apa bayna makan zorob zaman terkait dengan duna nanti ke baik terus bayna bayna ditambah almasjid almasjid wal madrasah zorob apa makan makan demikian juga duna ya pokoknya duna tadi nanti ke pasar ya duna duna ditambah dunal baik itu ke arah rumah ke arah rumah pokoknya disini zahabal rajulu zahabal rajulu dunal baik ke arah artinya menuju ke arah rumah terus tempat papanya zahabal alimu zahabal zahabal alimu dunal ini yang zorob ada lagi dunanya huruf jar di mana gair zahabal alimu dunal insya' orang orang alim zahabal bisa pergi bisa bermazhab bisa berpendapat ke arah isya' walaupun agak susah memahaminya apa maksudnya zorob zaman benar zorob zaman nah sekarang yang tadi pasah real dunah dunah artinya arah gitu tapi ini sama dengan arah ini mah belum jadi isim VL belum jadi isim VL ya kalau udah dunakah sorry dia isim VL atau bukan dunakah dilihat kontek dilihat konteknya kompanya dunakal al-ayah al-qur'aniyah ini itu ini kan jadinya isim VL amr baru disini maknanya apa tak amal perhati perhatikan perhatikan atau bimakna khuz ambil khuz 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 gitu jadi mana yang membuat dunakah sebagai isim VL amr dan artinya tak amal kontek kontek jadi kalau konteknya bisa jadi selain kamu gitu ya Pak ya misalnya dunal adabil adna minadzabil akbar itu mah itu mah bukan apa itu bukan zorof itu mah dunanya lain Pak Ustad lain lagi dunanya huruf jar maka artinya dunanya selain iya artinya tidak artinya jadi dunanya ada dua artinya Pak Ustad bisa zorof banyak banyak hatta saja bisa huruf nasa bisa huruf jar iya saya beri contoh nih dunanya al ilmu bidunil amal ilmu tanpa amal ini mah bukan zorof huruf jar ya dimana gair di gair amal jadi kas syajar kas syajar bidun bidunil samar bidunil samar kita lagi bicara dun bukan bidunil samar al ilmu bila amal itu mah udah biasa ya jadi dun banyak ini kelebihan kak bentar ya itu kas ya nah sebentar dikit lagi yang tadi tak tercover ini Pak jamal kita sampai pada tema nanti yaitu al kuruj nih kurujul amar an kurujul amar an anahul asli ila ma'anin ukhra ukhra tufhamu minasiak ini insyaallah pada pertemuan berikutnya yang tadi banyak pertanyaan ini dia masih sambungan PL amar keluarnya amar dari makna sebenarnya makna sebenarnya perintah tapi banyak amar dalam Al-Quran keluar dari arti sebenarnya menjadi arti lain bukan perintah diantaranya doa itu doa kita pakai PL amar itu jangan bilang perintah itu namanya doa gitu ada lagi yang tanya ada ya siak kontek siak kontek siak kontek siak anda tahu siak siak susunan itu udah arti matang siak sama dengan suk suk apa arti apa arti apa arti apa arti apa arti pas benar ibu mau tahu benar kalau pasar iya sako terus ya suku terus suk terus wah siak simpailnya sa'ik 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 karena supir supir itu sako artinya menggiring nanti orang yang bertakwa pada digiring terbayang setelah menggiring sedang menggiring eh kok pasar ini isi masdar masdar dimana isi makan tempat menggiring panen jeruk digiring kemana panen sayuran digiring kemana panen telur ayam digiring kemana tuh maka tempat menggiring pasar diartikan pasar gitu nah siak juga masih lekat makna menggiring artinya uslum tata cara susunan kata itu menggiring makna apalagi kalau udah bahasanya lisan silahkan makan silahkan makan ayo makan tuh ada menggiring makna gak namanya siak amer juga begitu maka maknanya tergantung siak dibanding siapa-siap saik supir supir karena karena dia menggiring mobil terus supir saya gak ada kata si bos bahasa harapnya apa bahasa harapnya saiki gaono saikun 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 orang yang mengiring Kalau supirku Saiki Saiki kan Pasnya apa itu Saiki ga uno Itu supir saya ga ada Cuti Ada aja Ada aja Ada lagi Kalau di menes itu ma'ayuna Jadi demikian makna Luar biasa berubahnya Apalagi terkait Al-Quran Fathayam mamu So'idan Apa terusnya itu So'iban So'iban artinya apa Naik tinggi Naik Tayamun naik Tayamun pakai apa Pakai debu Al-Quran Udah luar biasa diksinya Penempatan katanya akurat Debu yang mana Debu yang berterbangan Makanya lagi di pesawat Disitu udah diakini ada debu Kalau enggak pakai kata So'iban Pakai turoban Maka orang haji Indonesia Bawa ember Isinya debu Watayamun So'iban Iya dari kata So'iban Jadi boleh di kapal tuh Satya Tayamun di kapal Boleh di pinggirnya itu Iya di jognya Di mobil juga di kacanya Boleh Umpamanya lagi toaf Enggak mungkin tuh Batal nyari tempat Udu Nah itu di punggung Enggak ada abu Di punggung Enggak ada abu Enggak Nah emang manusia Oh gitu Ustaz Kalau keringetan Guasa debunya gimana Ustaz Udah jangan diterusin Enggak ada ketemu Begitu Serius Ustaz Tidak ditempat Oh bener Serius Bener Serius Sebab kalau diterusin Bentar Lah gimana Si bapak Di punggung istri Batal dong Gitu umpamanya Atau si istri Di punggung bapak Batal dong Macem-macem Iya Batal apa enggak Kalau lagi toaf Bapak sama Ibu Segangan Enggak Nah itu siapa Yang berani Boleh dong Mas Zafia boleh Ustaz Enggak batal Maksudnya Oh enggak batal Iya enggak batal Nah itu udah Tanpa hukum Dalam konteks ibadah Kalau di masjid kita Jamaah Laki perempuan Boleh Nyampur Enggak Nah udah Masjidilarum Boleh Lewat-lewat Depan orang sholat Boleh atau enggak Boleh 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 maksudnya Dimaaf Dimaaf ya Iya Iya silahkan Pak Jamal Baik Ustaz Terima kasih atas kajiannya pada Pagi hari ini Sebelum Kajian kita pada pagi hari ini Yang Bapak Ibu lihat Ini adalah Kajian Balago Pada pagi hari ini Tema besar kita adalah Insya Amar yang dimaksud dalam Ilmu Balago adalah Perintah yang diucapkan Atau datang dari yang Kedudukannya lebih tinggi Kepada yang lebih rendah Ini adalah Amar Yang kita tadi dibahas Panjang lebar Sama Ustaz Ini adalah Amar Kemudian Siagul Amar Atau bentuk-bentuk Amar itu Ada empat Yang pertama Bentuk yang pertama Itu Fi'il Amar sendiri Yang kedua Fi'il Mudori Yang didahului oleh Lam Amar Kemudian yang ketiga Masdar pengganti Fi'il Amar Lalu yang keempat Isim Fi'il Amar Dan Isim Fi'il Amar ini Ada sifatnya Dan ada sifatnya Yasi Ada pun Keluarnya Amar Dari makna yang sebenarnya Menjadi makna lain Karena Struktur kalimat Ini akan kita bahas Di pertemuan yang ke-8 Insya Allah Baik Bapak dan Ibu Jemaah kajian Balago yang dirahmati oleh Allah SWT Demikianlah kajian kita Pada pagi hari ini Semoga Menambah Wawasan Keilmuan kita Terhadap Ilmu bahasa Dan Kita Aplikasikan Al-Quran Mari kita Akhiri Kajian ini Dengan membaca Kafaratul Mahdi Assalamualaikum Waない Assalamualaikum Waalaikums perole Assalamualaikum